Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di channel YouTube Tridaya Online di acara Basoan PAS, bahas soal persiapan PAS. Kali ini, Miss Menung akan menemani kalian untuk membahas materi kelas 8 bahasa Inggris untuk membantu kalian menghadapi PAS. Sudah siap, adik-adik? Yuk, kita mulai! Nah, selain modal auxiliary, ada can, ada mask, ada juga wheel gitu ya. Nah, selain itu ada juga pokok bahasan tentang greeting card atau kartu ucapan. Ini pengertiannya ya, sebuah teks yang dalam bahasa Inggris berisi tentang ungkapan, harapan, ucapan yang dikirim untuk seseorang dalam peristiwa atau momen-momen tertentu. Jadi, bentuknya lebih ke kartu ucapan yang diberikan atau yang disampaikan kepada orang-orang yang punya momen spesial atau momen tertentu gitu ya. Nah, contohnya ada thank you card, kartu ucapan terima kasih, birthday card, kartu ucapan selamat ulang tahun, congratulation card, kartu ucapan selamat, new year card, kartu ucapan selamat tahun baru, dan condolence card, kartu ucapan bela sungkawa. Nah, itu contoh dari jenis-jenis greeting card. Untuk bentuknya atau struktur dari greeting cardnya, ini hanya ada tiga bagian. Jadi, lebih sederhana ya, dibanding dengan surat atau mungkin dengan email. Nah, bentuknya ada tiga, strukturnya ada tiga. Yang pertama adalah receiver atau penerima si kartu ucapan tersebut ya. Nah, biasanya pakai kata to atau dear, misalkan to David, dear Nora, seperti itu ya. Nah, setelah itu langsung ke body atau isinya. Di sini berarti berisi ucapan, doa atau harapan yang ingin disampaikan oleh pengirim untuk penerima. Seperti itu. Yang ketiga, ada sender atau pengirimnya. Nah, itu berarti ya bagian-bagian yang biasanya ada di greeting card. Oke, untuk contoh soalnya, kita lihat di sini yang pertama adalah menanyakan tujuan ya. What is the purpose of the text? Nah, ciri greeting card biasanya tekstnya singkat seperti ini. Gitu ya, misalnya pro Jonny Ponson. Congrats, you deserve it. You're really the winner. We're proud of you. Nah, ini contoh greeting card yang menyatakan congrats ya, atau congratulation kepada seseorang. Nah, kira-kira apa nih jawaban untuk soal nomor satu. What is the purpose of the text? Purpose itu tujuan ya. Apa tujuan dari text tersebut? Apakah invite, atau give information, atau congratulate someone, atau to find information? Nah, jawabannya udah jelas ya, yang C. Karena disitu ada kata congrats. Berarti ini tujuannya untuk congrats-rate sama. Gitu ya. Terus yang kedua, the sender of the card. Nah, apa itu sender? Tadi sudah dibahas. Sender itu adalah pengirim. Siapa pengirim dari greeting card ini? Nah, walaupun memang tidak ada namanya, kita bisa tebak di sini. Nah, kira-kira yang mana? Apakah the receiver fans, atau the receiver fans, atau the receiver teachers, atau the receiver coach. Kemungkinan di sini adalah teman ya, karena you deserve it, you're really the winner, we are proud of you. Nah, temannya banyak atau satu. Karena di sini pakai we are, atau we're proud of you, berarti temannya lebih dari satu ya. Nah, jawabannya berarti the receiver fans. Nah, itu untuk contoh soal kritika. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!